Intro Logistik pemilihan umum 2024 sudah mulai didistribusikan ke daerah-daerah Di Kabupaten Drogan Hulu, Komisi Pemilihan Umum telah menerima logistik tahap pertama berupa bilik suara untuk pencoblosan Bilik suara ini didistribusikan dari perusahaan percetakan di Kota Medan, Sumatera Utara Bilik suara tersebut diangkut menggunakan dua mobil truk ke gudang logistik KPU Rokan Hulu di Jalan Lingkar Baru, Desa Pematang Berangan, Kecematan Tambah Ada pun jumlah bilik suara pencoblosan yang dikirim penyedia ke KPU Rokan Hulu berjumlah 7.056 bilik suara Jumlah tersebut sesuai dengan jumlah kebutuhan penyelenggaraan pemilu di 1.764 TPS yang tersebar di 145 desa, kelurahan di 16 kecamatan Saat diterima, kendaraan pengakut logistik terlebih dahulu dilakukan pengecekan oleh KPU dan Bawaslu serta aparat kepolisian, tim liputan melaporkan